Hai, gue Faisal Anin, kembali lagi bersama gue di Masak.TV Oke, hari ini gue bakal bawa menu yang sangat simpel, yang pas banget buat lo saur Oke, yang pertama-tama kita lakukan, ini gue udah ada ebi yang gue udah cok Terus gue bakal rendam pakai air panas Nah, ini disini gue juga punya bawang putih, bakal gue keprek, terus gue cincang kasar ya Kita tumis dulu, ini gue kasih minyak Langsung masuk bawang putihnya Nah, ini kalau udah harum kayak gini, udah dicium harum Baru kita bisa masukkan ebi-nya Ebi-nya airnya nggak usah ya, cuma kalau kemasukan sedikit sih nggak pasal Kita tumis lagi sedikit Sampai harum, apinya kecilkan sedikit supaya nggak cepat gosong Oke, disini karena ini bumbu dasar atau nggak bumbu base, jadi gue kasih kecap asinnya banyak Terus gue tambahkan kecap ikan Sama gue kasih lada, disini nggak usah pakai garam lagi ya, soalnya udah asin Nah, untuk menambahkan kuantiti dari kecap asinnya, terserah lo mau pakai kecap asin lagi atau nggak lo tambahkan air Cuma kalau gue sukanya sih pakai kecap asin lagi Oke, ini gue tambahkan lagi nih kecap asinnya Minyak bijak Sadis Nah, kalau udah jadi, mati apinya terus lo dingin aja Oke, langsung gue tiriskan nih Oke, sekarang kita bikin telurnya, telur ceplok Nah, buat kalian gampang supaya naruh telur ceploknya Nggak riweh, takut ini ada yang masuk kalau nggak terlalu jago nih Caranya gini, lo buka dulu satu Di bowl, terus waktu ini minyaknya panas baru lo tuang Tapi bagi yang bisa langsung, ya silahkan Nah, biasanya itu terserah nih, kalau dipionti anak tuh biasanya ditanyain Ini telurnya mau setengah matang atau mau matang, pokoknya itu ada gantung serai-sereai Nah, ini kalau udah gini, kita balik Ini kalau nggak pakai Ini besi emang agak susah balik ya Langsung gue masukkan si bumbunya ini Kalau udah gini, langsung aja cepat gue taruh di piring Nah, ini kita mau bikin yang setengah matang Kita turur dulu Gue kecilin apinya sedikit, nih kalau udah ngembang gini udah paling enak nih Cuma ngebaliknya emang rada PR kadang-kadang Soalnya nggak pakai yang besi Gue balik Langsung gue kasih kuahnya nih Nah Matikan apinya, karena gue pengen setengah matang Langsung gue taruh di atas nasi Beuh Ini dia nih yang lagi di Pontianak yang lagi hits nih Rp6.000 tapi kenyang Nah, terus gue kasih garnish Oke, gimana gampang banget kan cara bikinnya telur Kalau gue bagi gue sih telur kecap nasi Cuma kalau di Pontianak terkenalnya telur kuah Nah, sekarang gue mau coba nih numpung sahur Tambahin kuahnya dari sini deh Bismillahirrahmanirrahim Inak Ternyata nggak asin deh kalau dicampur nasi sama telur Kalau cuma kuahnya doang asin banget Wah, enak-enak banget ini bisa jadi menu baru favorit lo nih Gampang banget cara bikinnya Yang penting lo nyetok aja tuh si kecap ebi-nya Terus kalau kali-kali lo pengen bikin langsung goreng telur ceplok Oke, thank you udah nonton gue Tonton terus episode selanjutnya Yang penting tetap di Masak.TV